PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sebelum pada akhirnya, kelar juara di depan mata Dybala harus sirna setelah dikalahkan lewat babak adu penalti oleh Sevilla. Hal itulah yang membuat Dybala tak kuasa menahan tangis air mata malam tadi, yang membuat rekannya di Argentina, Gonzalo Moncel, menaruh respek kepada penyerang 29 tahun tersebut. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pada musim ini, Paulo Dybala menjalani musim yang cukup baik bersama IS Roma. Namun sayang, performa gemilang yang ditunjukkan Dybala harus terhalang dengan cedera yang dideritanya. Hal itulah yang membuat penyerang asal Argentina itu beberapa kali melewatkan laga-laga penting bersama serigala ibu kota IS Roma. Ya, seperti kita ketahui, Paulo Dybala absen cukup lama, sebelum biala dunia akibat masalah cedera hamstring. Dybala juga sempat mengalami cedera lainnya, mulai dari masalah aduktor hingga cedera ankle yang baru-baru ini ia derita. Yang bahkan sempat membuat Dybala terancam tak bisa bermain di partai final Europlik menghadapi Sevilla. Sebelum Mourinho sempat mengkonfirmasi jika Dybala bisa bermain tapi dalam waktu terbatas. Dan menariknya malam tadi, sebelumnya Mourinho mengkonfirmasi jika Paulo Dybala akan dimainkan hanya 20 hingga 30 menit saja sebagai pemain pengganti. Dia justru diturunkan sejak menit awal pertandingan, berduet bersama Tami Abraham di menit penyerangan. Dybala menjadi pemain paling membahayakan lini pertahanan Sevilla. Meski bermain belum dalam kondisi fit 100%, namun Paulo Dybala cukup merepotkan. Ketenangan, kelincahan yang ditunjukkan malam tadi bahkan menghasilkan satu go bagi AS Roma. Tapi sayang, kemenangan yang sudah di depan mata harus dikotori dengan go bunuh diri Gianluca Mancini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kekalahan malam tadi membuat Dybala tak bisa menahan air matanya. Dia sangat terpukul, karena perjuangannya gagal membawa serigala ibu kota meraih gelar perdana musim ini. Bahkan Dybala terlihat terpukul di atas lapangan dan tak ingin meninggalkan stadion. Sementara itu melihat rekan senegaranya menangis tak terbendung, membuat Gonzalo Moncial yang menjadi penentu kemenangan Sevilla malam tadi memberikan respect usai pertandingan. Di mana dia memberikan pesan menyentuh kepada striker 29 tahun tersebut. Moncial mengatakan. Sementara itu, kemenangan atas Roma kali ini jadi pembuktian Sevilla yang menyandang status rajanya Liga Eropa. Tim asal Spanyol ini memang tidak pernah kalah setiap kali masuk ke final. Tercatat, Sevilla sudah bermain di tujuh final Liga Eropa. Tujuh kali pula jadi juara. Rekor atik ini dimulai sejak tahun 2006 lalu. Menariknya, Sevilla pun berhasil menang saat menghadapi tim-tim tangguh seperti Liverpool, Inter Milan, dan yang terbaru AS Roma. Jadi itulah reaksi respect Gonzalo Moncial usai melihat Paulo Dybala nangis di lapangan. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!